Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Pagi ini gimana kabarnya Sehat ya Baik kita akan diskusi sharing mengenai Bagaimana proyeksi Kabupaten Pali Kedepan Ada hal menarik nih Beberapa isu Ataupun hasil obrolan lah ya Dengan beberapa teman-teman Kita Kabupaten Pali Ada momentum nih Akan menjadi kabupaten transit Di Sumatera Selatan Kenapa? Karena secara demografi Daerah di peta Sumsel itu Coba lihat di peta Sumsel itu Yang tepat berada di tengah-tengah Itu adalah peta Kabupaten Pali ya Jadi Kita menjadi transit antara Dari Palembang yang mau ke Lumpur Ringgau Dari Sekayu Mungkin mau ke Morainim Ke Jambi Ke Lampung Dan lain-lainnya Nah Jadi Ini ya Apa? Saingan dengan Kota Prabu Muli ya Tidak masalah Tidak masalah sih Saingan dalam Tanda kutip Positif gitu ya Jadi teman-teman semua Ini momentum yang harus Kita lihat Secara optimis Karena Proyeksi ini 10 tahun ke depan katanya Tapi yang jadi masalah Siapkah kita Jeng 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 Siapkah Kabupaten Pali Menyokong Gagasan Untuk menjadi Kota transit ini Atau Hub City Karena Kita membutuhkan Ekosistem yang Mampu Menyupportnya Apa saja ekosistem yang Menyupport tersebut Banyak Salah satunya adalah Industri kreatif Kalau menurut Kementerian Parekraf Ada 23 jenis Kalau tidak salah Jenis Apa Pekerjaan di dunia kreatif itu Ada Perhotelan Pariwisata Perfilman Animasi Kuliner Terus lagi Apa Fashion Dan lain-lainnya Masih banyak lagi Nanti lihat saja di google ya Apa saja jenisnya Kan tetapi Bagaimana dengan Kabupaten Pali Sudah siapkah Variable-variable tersebut Menyokong Kita Untuk menjadi Kota transit Di 10 tahun yang akan datang Sudah siapkah Karena Kesiapan ini Tidak cuma Kesiapan Omongan saja Harus ada Kesiapan anggaran Harus ada Kesiapan SDM Kesiapan ekosistem Kebijakan Terus lagi Sudah tahu Manajemen resikonya Bagaimana Konflik akan datang Apa saja Persoalan sosial Yang akan Pecah nantinya Itu semua Harus sudah Terkalkulasi Terkalkulasi Supaya kebijakan Yang diambil Tepat Sasaran Nah Sambil satu Contoh saja Kalau kita ingin menjadi Daerah transit Maka Bagaimana dengan Pariwisatanya Dengan Karena pariwisata Tidak tunggal Ada mata rantai Yang melingkupinya Semisal Bagaimana dengan Manajemen perhotelannya Manajemen homestaynya Bagaimana Bagaimana Tempat rest area Rumah makan Tempat ibadah Tempat memperbaiki kendaraan Tempat penginapan Bagaimana Pusat oleh-oleh jajanan Terus Masyarakat yang Act of service Masyarakat yang Melayani Para tamu yang hadir Bukan masyarakat yang Begal Yang kalau ada orang Mulai matanya Wah ini harus Harus jadi Cuan ini Tapi masyarakat yang Melayani Nah itu Sudah siapkah kita Itu baru dari Satu contoh sisi ya Pariwisata Terus lagi Kesiapan kita secara Infrastruktur Sudah siapkah Jalan Dua Arahnya Sudah siapkah Pelebaran Jalan protokolnya Bagaimana Jalan-jalan Jalan-jalan Arteri Kalau seandainya Terjadi kemacetan Terus lagi Kesiapan Modat Transportasi Umumnya Sampai saat ini Kita kan Belum punya Transportasi umum Apakah itu Berbentuk bis Angkutan kota Ataukah Dan lain-lainnya Ini Masih Kalau satu Sampai seratus Itu baru Sepuluh persen lah Persiapannya itu So Kita Harapannya Kedepan Perbincangan Diskusi kita itu Arahnya kesana Arahnya ke Kesiapan Kesiapan Kita Menuju proyeksi Sepuluh tahun Kedepan Gak Gak cuman Ngomong-ngomongan Saja Tapi Kesiapan ini Dalam bentuk Anggarannya Bagaimana Terus Komunitas-komunitas Yang disiapkan Sudah Berapa Sudah ada Apa saja Sudah Bervariasi Belum Karena ini Penting ya Di beberapa daerah Yang Mengandalkan Jualan jasa Itu Support komunitasnya Pasti Pasti Banyak Gak bisa Mengandalkan Hanya pemerintah Yang bergerak Partisipasi Masyarakat Komunitas Dan Organisasi Itu Menjadi Variable Yang tidak Bisa Dianggap Remeh Nah selanjutnya lagi Selain contoh Industri Pariwisata Begitu juga Industri Perhotelan Industri Perhotelan Bagaimana Sudah siapkah Kita Beberapa Room Untuk Satu Bulan Untuk Persiapan Di masa-masa Ramai Bagaimana Menjelang Hari Lebaran Sudah pernah Ada rekayasa Apa Pelayanan Belum Seandainya Hari-hari Penuh Hari-hari Ramai Gitu ya Ini Belum pernah Terpikirkan Sampai Kesana Kalau lagi Ramai Parkirnya Membludak Gak ada Yang Gak ada Yang Ngatur Gitu ya Kalau lagi Lebaran Rumah Makan Semua Numpuk Di satu Tempat Yang Parkirnya Bagus Pasti Yang dekat Musola Yang dekat Masjid Yang Tempat Toiletnya Bagus Kita Belum Berpikir Kesana Bagaimana Momentum Kita Nanti Takutnya Lewat Tidak Tidak Akan Terulang Momentum Kita Ketika Diproyeksi Untuk Menjadi Kota Transit Di masa Yang Kedatang Begitu Juga Misalkan Industri-industri Perfilman Seni Musik Teater Yang Menjadi Penunjang Kota-kota Transit Yang Mengandalkan Jasa Cafe 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 Kita Lebih Berwarna Banyak Pelaku-pelaku Seni Yang Ada Disana Terus Lagi Diramaikan Oleh Industri-industri Perfilman Perkontenan Yang Menjadi Daya Tarik Orang Untuk Datang Ke Kabupaten Pali Bukan Orang Datang Ke Kabupaten Pali Itu Memang Karena Daya Tariknya Bukan Karena Ada Urusan Mendadak Saja Karena Selama Ini Banyak Orang Bilang Orang Luar Kalau Mau Datang Kepali Itu Orang Yang Ada Urusan Saja Bukan Karena Daya Tarik Mereka Mau Masuk Nah Ini Jadi Bahan Perbincangan Kita Juga Sudah Siapkah Kita Menyiapkan Ekosistemnya Saya Ambil Contoh Begini Yang Saya Maksud Dengan Kesiapan Ekosistem Kesiapan Ekosistem Itu Contoh Saya Ambil Contoh Kuliner Pecelili Di beberapa Kecamatan Kalau Tidak Pecelili Bakso Mie Ayam Biasanya Kuliner Yang Maju Itu Bakso Pecelili Mie Ayam Terus Lagi Gorengan Kenapa Karena Ekosistem Sudah Jadi Jadi Pecelili Sudah Ada Kepastian Beli Bahan Bakunya Dimana Sudah Apa Pengalaman Para Pelaku Ekonominya Para Pedagangnya Sudah Berpengalaman Mencari Bahan Bakunya Dimana Kepastian Bahan Baku Terus Lagi Konsumennya Sudah Pasti Daya Belinya Sudah Ada Untuk Beli Bakso Pecelili Dan Edukasi Masyarakat Terhadap Produk Pecelili Bakso Dan Mie Ayam Sudah Lama Orang Sudah Tahu Kalau Beli Pecelili Seperti Gini Varian Seperti Gini Gak Jauh Bakso Telor Bakso Urat Dan Lain Ini Yang Saya Maksud Ekosistem Sudah Jadi Itu Contoh Pecelili Dan Bakso Mie Ayam Gorengan Gitu Ya Kalau Bakso Beli Mie Kuning Dimana Beli Mie Putih Dimana Siapa Saja Yang Akan Beli Anak Sekolah Atau Orang Orang Perkantoran Atau Orang Yang Baru Pulang Dari Pasar Atau Orang 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 Perusahaan Itu Sudah Ada Kepastian Nah Ekosistem Dari Industri Kreatif Lain Ini Belum Jadi Industri Perfilman Misalkan Belum Tahu Dimana Production Hostnya Dimana Tempat Editingnya Dimana Siapa Komunitas Film Yang Menawingnya Dimana Anak-anak Teater Biasanya Itu Yang Terlibat Di dalamnya Terus Nanti Penyebarannya Kemana Untuk Pengiklanannya Dimana Dapat Uangnya Dari Siapa Ini Belum Jadi Ininya Belum Jadi Apa Ekosistemnya Belum Jadi Begitupun Industri Kreatif Lain Seperti Industri Musik Kafe Mana Saja Terus Lagi EU Yang Sudah Jadi Langganan Kita Siapa Saja Perusahaan Perusahaan Company Company Yang Mau Menggaet Industri Musik Siapa Saja Terus Lagi Label Perekamannya Kemana Terus Promosinya Uang Uang Masuk Dari Mana Saja Ini Belum Jadi Teman Teman Kita Harus Obrolan Kita Kedepan Tentang Ini Membangun Ekosistem Dari Bawah Dari Bawah Obrolan Kita Itu Enggak Lagi Melulu Wah Saya Punya Uang Ayo Kita Gedein Ayo Kita Bikin Event Besar Enggak Lagi Kesana Pikiran Kita Sekarang Bangun Ekosistem Yang Variable Variable Penyuputnya Support Sistemnya Yang Kita Bangun Karena Kita Sudah Berpengalaman Kalau Tidak Ada Ekosistemnya Sebuah Industri Kreatif Itu Naik Hilang Muncul Hilang Gitu Terus Enggak Berhenti Berhenti Gitu Terus Muter Tapi Kalau Kita Bangun Pelan Pelan Variable Penyuputnya Apa saja Insya Allah Akan Bertahan Lama Nah Itu Teman-teman Ini Sharing Semoga Bisa Bikin Bingung Bareng Bareng Dan Harapannya Jadi Perbincangan Di Levelnya Masing-masing Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh